Selamat datang! Ratusan mahasiswa pergerakan mahasiswa Islam Indonesia Provinsi Jambi pada Senin pagi kembali melakukan ujuk rasa terkai dengan suap uang ketok palu RAPBD 2018 yang melibatkan Gubernur Jambi non-aktif dan puluhan anggota DPRD Provinsi Jambi. Ujuk rasa dimulai dengan melakukan long march dari UIN Tlanaipura hingga ke depan kantor DPRD Provinsi Jambi. Dalam aksinya ratusan mahasiswa menuntut agar KPK mempercepat kepastian hukum para pelaku korupsi uang ketok palu RAPBD Provinsi Jambi 2018 dan mengusut tuntas hingga ke akarnya. Ketok palu RAPBD tahun 2018 selain itu mahasiswa juga meminta agar KPK menangkap dan memenjarakan semua oknum yang terlibat dalam jamaah korupsi ketok palu RAPBD termasuk Fahrori dan Rahima Fahrori. Serta menolak dan mengharamkan segala fasilitas dan uang perjalanan dinas anggota DPRD Provinsi Jambi yang terkena kasus suap RAPBD. Saat mahasiswa melakukan aksi di depan kantor DPRD Provinsi Jambi sempat bentrok dengan petugas kepolisian dipicu karena tidak ada dewan yang menemui masa. Masa yang kecewa akhirnya mengamuk dan masuk dalam kantor DPRD namun dihalangi petugas sehingga terjadilah bentrok antara mahasiswa dan pihak kepolisian. Ketua PKC PMI Jambi Ramazani Novanda menyatakan lambatnya proses hukum OTT ketok palu RAPBD Provinsi Jambi mengundang tanda tanya bagi masyarakat. Mengingat kasus serupa pernah terjadi di DPRD Kota Malang dan semua yang terlibat dengan cepat menyarungkan rompi oran dan menjadi tahanan KPK. Sampaikan bentrok sama polisi gitu. Tadi memang ada sempat chaos karena Sekwan dan anggota DPRD Provinsi Jambi itu tidak mau menemui kami di sini.